Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Teguh Budi abacu konten Oke cuy konten kali ini kita pulang lagi ke Semarang cuy wuhuu oke cuy jadi akhirnya setelah sekian lama di kebumen ya gizya jadi kita pulang lagi ke Semarang kita menikmati bukan menikmati kita kembali ke aktivitas yang biasa di Semarang ya gizya akan tapi waduh ya dua dua ya seperti dua vlog kemarin apa vlog eh pokoknya video kemarin kemarinnya lagi itu ya setelah ya sama seperti itu jadi ini file dari kamera yang ada di helm itu hilang lagi berita buruk banget bagi para konten kreator atau bagi para youtuber siapapun itu akan akan sepakat kalau file hilang itu bener-bener tidak buruk gizya jadi ya mau nggak mau kita seadanya edit seadanya lah jadi ini yang selamat hanya file dari kamera yang ada di setang atau yang kamera depan jadi ya mau nggak mau lah ya kita tampilin ya kan kita dubbing aja lah untuk suaranya oke jadi by the way ini saya waduh waduh kalau kalian bener-bener bisa lihat dengan detail ya gizya waduh saya ini kejepit oleh barang ya gizya waduh saya saya bawa barang banyak banget guys di depan ada tas di bukan tas hijau ya poe tas biru bukan tas biru tas hitam tas hitam diselimuti sama jasujan hijau gede banget ini di depannya kan waduh kemudian di belakang juga itu warna merah ya kan waduh bener-bener ini ini saya kebagian bawa barang ya gizya jadi anggota keluarga saya yang lainnya itu naik motor boncengan alias bawa orangnya akan tapi untuk saya ini bawa barang ke bagian bawa barang apa ya intinya sama-sama bawa sesuatu yang berat udah mantap cuy oke jadi simak terus keseruannya di jalannya walaupun mungkin enggak seru-seru amat ya kan karena suara asli dari kamaranya enggak ada waduh 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 kacau sini ini bener-bener dah oke cuy jadi simak terus keseruan saya di jalannya giza oke cuy matap oke btw ini saya lewat jalur selatan jalur selatan yang paling selat ini jalur baru jadi bener-bener jalurnya masih bagus banget masih ya lubangnya minim lah enggak kayak yang jalur selatan yang lama itu bahwa bener-bener dah itu lubang dimana-mana yang minimalnya jalan bergelombang itu ya kenapa ini ini jalan ya lumayan ya ini kalian bisa lihat gak sih kanan di kanan kiri ini sawah pepohonan ya kan bener-bener rumah warga pun jarang di sini guys buh mantap lah pokoknya ini jalanan lah ya oke cuy lanjut Oke cuy jadi ini dia keseruannya keren demannya kebosanan nya di jalanan ya kan Aduh dengan keadaan file hilang ya kan Aduh nggak tau lah ya ini saya juga mau ngomong apa juga bingung ya pokoknya inilah keadanya siang terik ya kan pulang ke Semarang lagi lewat jalur selatan ya kan keadaan panas barang bawaan penuh ya kan waduh tapi seru sih seru sih akan tapi ya ini yang buat gak seru ini dokumentasinya kenapa hilang file-nya itu aduh kacau sih bener-bener kacau kacau-kacau lah ya jadi ya nikmatin aja saya juga menikmati dengan kebosanan ini kalian juga menikmati dengan keren deman kontennya ini aduh aduh file hilang masih aja di upload gitu nggak apalah nggak mau rugi jadi sayang aja apa ya perjalanan panjang gara-gara file hilang jadi nggak jadi upload di YouTube kan sayang aja jadi ya seadanya file kita upload di YouTube dengan editan yang sebisa mungkin semaksimal mungkin kalau masih membosankan kalau masih monoton ya mohon maaf pula ya begini keadaannya aduh aduh kacau lah ya lanjut Oke cuy Alhamdulillah ini sudah sampai di DIY daerah istimewa Yogyakarta Oke cuy mantap cuy jadi ini masih di pinggirannya sih pinggiran banget ini masih di daerah Kulon Progo ya masih termasuk daerah DI lah ya Oke cuy jadi kita melewati apa Bandara YIA Yogyakarta International Airport jadi ini kita memasuki kawasan daerah YIA Yogyakarta International Airport jadi ini sudah masuk ke Yogyakarta ya guys ya kita berhenti di lampu merahnya ini kalau ke kanan ke masuk ke bandaranya Bandara YIA Yogyakarta International Airport dan ini di kiri jalan ada adik saya ini enggak tahu gila kamera apa enggak waduh bener-bener nih magah banget sini bandaranya gede banget wah ini barang bawaan gila baik banget guys nih Jepan ya kemudian di belakang juga ada ya kan Wah gila sih bener-bener ini penuh banget bawaan ya kan depan bawaan penuh banget belakang juga ada ini bahwa ini berat banget bawaannya wah gila ini gimana nih kok bisa sebanyak ini tuh bawaan banyak banget ada pakaian ada oleh-oleh juga ya biasalah kok dari desa ya pastinya kita bawa beras dan ubi-ubian waduh mantap ya kan Oke kita menikmati suasana yang ada di jalanan ini kisya Oke akhirnya jalan juga lampu hijau bodoh gelatan SGS sedikit-dikit gelatan gak ya semoga aja gelatannya itu yaitu pintu masuk itu YIA Yogyakarta International Airport buh ini mewah banget sih bener-bener mewah banget ini bandaranya guys ya gimana ya Kenapa harus hilang itu file yang ada di kamera helm soalnya kun tadi saya apa baik banget memandang atau menengok di daerah bandara itu jadi mungkin vionya bagus kalau file yang hilang itu aduh Oke jadi kita lanjut saja ke perjalanan selanjutnya ya pokoknya nantilah ya saya juga bingung nih mau ngomong apa nih dubbing kayak gini tuh susahnya gitu guys jadi apa ya kurang aja kok kita mau ngisi-ngisi suara tuh kadang suka apa ya apa kurang topik aja gitu jadi aneh aja nanti hasilnya enggak kayak natural kalau pas kita ngevlog di jalan ya kan itu kan ya natural aja kita keluar aja asal ngomong ya kan jadi lebih enak didengar juga bedanya kalau ini kok dubbing-dubbing ini kan itu harusnya sesuaiin gitu loh aneh apa ya Oke kita lanjut nanti Oke cuy jadi ini masih di Kulon Progo di ujungnya mau masuk ke Jogja nya akan tapi kita tidak lewat Jogja nya kita nanti melipir pokoknya nanti kita lewat daerah Sleman nanti tembusannya di Muntilan daerah Magelang ya oke jadi ini apa namanya rombongan ada yang mogok di belakang jadi kita berhenti dulu kita ya sekalian istirahat juga lah ya jadi kita sekalian nunggu sekalian istirahat dan memastikan rombongan aman ya oke cuy kita lanjut nanti ya oke file tersisa tinggal ini yang terakhir jadi kita singkat saja perjalanan sampai malam ini belum malam banget sih masih ya habis-habis isya Allah ini kita mampir di masjid untuk istirahat juga jadi iya ginilah kalau kesah kalau file hilang jadi kita hanya mengedit yang file tersisa kita maksimalkan dengan editan semaksimal mungkin dan ini juga kondisi serial yang sangat memprihatinkan membawa barang-barang yang sangat banyak jadi udah ya guys file yang tersisa terakhir tinggal ini doang jadi mungkin cukup sekalian dari saya dari konten kali ini jadi apabila kalian suka dengan video ini apabila kalian tribut dengan video ini apabila kegabatan kalian terisi dengan video ini Oke jadi kalau misal like aja bagi nggak suka di dislike aja enggak bawah channel momentar dan yang paling penting adalah subscribe karena subscribe kritis dan karena subscribe menguntungan sih buat video Oke sampai jumpa di video selanjutnya see you guys see you bye bye abone ol abone ol Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!